Hai friends of Plaza Indonesia, welcome back to What's New in Plaza Indonesia bersama saya Siska Becker. Kali ini saya berada di butik terbaru dari Sabto Joyo Kartiko di Plaza Indonesia Level 1. Kita akan melihat seperti apa koleksi terbaru dari Sabto Joyo Kartiko. Yuk bersama-sama kita lihat seperti apa koleksi barunya. Nah sekarang aku sudah bersama-sama dengan Adi Suranta, fashion stylist yang sudah sering bekerja sama dengan Sabto Joyo Kartiko. Hai Kak Adi. Halo Siska apa kabar? Aku baik Alhamdulillah sehat. Dan senang mampu berjumpa dengan dirimu. Nah Kak Adi, aku pengen sekali mendengarkan pendapatmu nih mengenai koleksi terbaru dari Sabto Joyo Kartiko. Seperti apa sih nuansanya? Sekarang ini butik terbarunya Sabto nih di Plaza Indonesia. Jadi di sini mungkin koleksinya lebih versatile. Jadi kita bisa coba untuk yang casual, lalu juga lebih semi formal sampai yang lebih occasional. Jadi bisa macam-macam lah stylingannya koleksinya. Jadi untuk berbagai kebutuhan, berbagai acara, berbagai personality, juga bisa terakomodir ya? Iya, mau laki, perempuan, atau tidak, bisa pakai. Oke, ini sangat menarik. Kalau gitu sekarang kita lihat lebih detail lagi ya koleksi terbarunya. Nah sudah ada first look nih ya sekarang tengah-tengah kita. Boleh tolong dijelaskan? Nah untuk look pertama ini, biasanya kan koleksi Sabto itu khas banget dengan embroidery-nya. Dan embroidery itu, yang motif-motif ini ya, eksklusif Sabto keluar, itu tuh selalu apa namanya dengan di atas kain organsa atau yang transparan. Nah trik-trik aku biasanya, supaya tampilan organsa yang transparan ini tidak terlihat lebih berat, aku coba mempadankan dengan t-shirt, lalu juga dengan celana gitu. Iya, iya, iya nih. Head to toe Sabto, tetap statement, tetap nyaman juga. Benar. Oke, oke. Wow, ini bagus. Sekarang kita beranjak ke look berikutnya kalau gitu ya. Jadi ini sebenarnya looknya itu potongannya tuh sangat oversize banget. Oke. Jadi volume itu yang agak oversize itu membuat tampilan itu sedikit lebih stunning gitu. Terutama dengan detail-detail ruffle ini. Si lilac ini juga warnanya, aku biar nggak boring, jadi aku padankan dengan rock airline yang bernuansa yellow, tapi ada touch of lilac-nya juga. Jadi walaupun dia embroidery yang sangat feminine banget, tapi yang spesial ada pocket-nya gitu. Jadi dia kayak high waist nih, sampai sini tuh. Mungkin kita bisa masukin di sini ya, lipstick atau apa, taruh di sini. Dan ini pas banget juga, seperti yang Kak Adi tuh sudah katakan, kalau sekarang tuh kebanyakan party-party tuh is more intimate, more casual, outdoor. Ini bisa jadi ide banget sih ya. Benar. Kita lanjut lagi ya ke look berikutnya, Kak Adi. Nah, total look yang ini nih, aku pilihin untuk di look ketiga ini yang lebih bright, biar semangat deh. Fresh banget sih warnanya. Benar, dan satu lagi koleksi dari Sabto ini eksklusif dibuat untuk embroidery. Embroidery-nya, oleh artisan-artisan Sabto. Jadi Maisong Sabto itu, mendaftarkan ke Haki untuk motif-motif embroidery-nya ini. Itulah yang bikin dia jadi spesial. Tuh, keren banget ya. Yes, dan ini available ya, di bitik Sabto di Plaza Indonesia. Hanya ada di PI aja. Oke, udah tau ya, pas berkunjung ke sini mau cobain yang mana ya. This outfit kayaknya akan langsung banyak banget yang nanyain. Oke, tapi bukan over, masih ada look berikutnya kan, Kak Adi? Aku punya dua lagi. Oke, lanjut lagi kita. Stage-in ya. Sebenernya ini tuh, apa namanya, maxi dress gitu. Jadi dia cutting-nya itu kan sangat exagerate sedikit ya. Jadi banyak kubnatnya gitu. Dan ini menurutku sangat, jadi dia kalau efeknya dia, tuh. Jadi dia membuat efeknya jatuhnya lebih anggun gitu ya. Udah ada movementnya. Iya, jadi ini mungkin rekomen buat occasion-occasion yang lebih formal. Nah, jadi ini tuh sebenernya dalemannya ada loh. Jadi ini kemeja tuh. Oke. Ya kan? Jadi dress maxi ini tuh sebenernya ada short sleeve. Seperti ini lengan pendek yang oversize juga cutting-nya gitu kan. Tapi aku coba tambahin lengan panjang. Terus jadi lengan ini pun bisa menutupi sedikit. Supaya tampilannya tetap santun gitu. Oke, aku suka. Setelah ini masih ada lagi. Ada satu look yang terakhir. Jadi ini sebenernya poncho yang membuat tampilannya seperti dress, nyambung. Padahal ini sebenernya nggak nyambung gitu loh. Iya, iya, iya. Ini terpisah sendiri. Kita buka dikit ya. Maaf ya, aku perlihatkan ya. Nah, aku. Jadi sebenernya ini tuh apa namanya, dress. Snippless dress. Lalu aku padankan juga dengan celana. Yang spesial juga sebenernya adalah bow-nya ini. Coba balik lagi. Iya, iya. Tuh, gimana sih ya? Nah, jadi aku mau coba kasih belt. Supaya mungkin kan ada yang pengen berbentuk gitu kan. Iya. Nah, aku coba seperti ini. Tuh, jadi kesannya. Aku pikir aku suka lebih baik sekarang. Iya, iya. Karena jadi lebih anggun. Iya, lebih berpigang. Mungkin kalau misalnya pengen yang lebih tinggi, high waist. Bisa sizing-nya ada beberapa macam size untuk belt-nya. Oke, so now thank you to all gorgeous model, Nadia. Yang sudah memiliki inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan aku bisa nih menggunakan segala dress-dress cantik dan juga outfit keren yang kamu kenakan tadi. Ya, dengan personal style aku sendiri tentunya. Thank you ya, Nadia ya. Thank you. Kak Adi, aku happy banget ngobrol-ngobrol dengan dirimu hari ini di Butik Sabto di Plaza Indonesia. Thank you sekali lagi. Sama-sama, thank you for having me. Yes, my pleasure. Buat fans of Plaza Indonesia juga aku yakin sekali udah gak sabar untuk main-main ke Butik Sabto di Plaza Indonesia level 1. Dan tentunya juga ada sebuah promo yang sangat menarik loh dihadirkan oleh Sabto Joyo Kartiko. Yaitu untuk pembelian dengan nilai tertentu, ada hadiah langsung yang diberikan. Langsung aja datang. Boleh gak sih hadiahnya ini? Oh, ini gak bisa dibawa pulang. Oh, bawa pulang deh ya. Ini buat foto-foto soalnya di sini. Oke, happy shopping. Thank you semua. Sampai ketemu ya di Plaza Indonesia, khususnya di bulan Maret. Bulan Ulang Tahun dari Plaza Indonesia, 32 and Fabulous. So many exciting promos and offers that you cannot miss. Sampai jumpa lagi fans of Plaza Indonesia. Sampai jumpa lagi fans of Plaza Indonesia.